Sudara sinyal putra bungsu Presiden Jokowi Dodo, Kaisang Pangarep mengikuti kakak Ipar dan ayahnya untuk terjun di dunia politik semakin kuat. Didukung sang istri, Erina Gudono, Kaisang bilang bakal all out mengerjakan segala hal. Sudah ada berapa partai yang mendekati Mas Kaisang? Semua ya? Sudah ada berapa partai yang mendekati? Semua nggak mau, nggak ada. PSE kemarin dukung Mas Bebun. Apa? PSE kemarin. Ya, dukung. Dan fotonya juga dari saya. Kemarin saya udah supply foto-foto saya. Saya udah foto, saya kasih semua. Dan saya udah bilang saya all out. All out alias dengan segenap tenaga. Entah serius atau tidak, tapi kesiapan putra bungsu Presiden untuk terjun di dunia politik ini disampaikan sambil jalan-jalan di sebuah mal di kota Solo minggu sore. Tak ada jawaban pasti penuh seremoni ketika ditanya kota mana yang jadi pilihan Kaisang Pangarep untuk maju mengikuti kontestasi pilkada. Kaisang juga belum memutuskan kapal partai mana yang akan membawanya memenangkan pilkada. Tergantung mana yang mau sama saya aja. Yang jelas, rencana langkah politik Kaisang mendapat restu sang istri Erina Gudono. Langkah terjun politik Kaisang ini bermula dari sejumlah baliho bergambar dirinya dengan tulisan PSI Menang, Wali Kota Kaisang yang tiba-tiba muncul di kawasan Margonda, Kota Depok, Jawa Barat. Ternyata, aksi PSI Kota Depok ini dilakukan sepengetahuan Kaisang. Hingga saat ini, Kaisang memang belum bergabung dengan partai manapun. Tapi, sebagai partai yang menaungi ayah, kakak, dan kakak ipar Kaisang, PDI Perjuangan mengingatkan, ada aturan partai yang mengharuskan anggota dalam satu keluarga tak boleh maju pilkada dari partai lain. Kalau saya bebas kok, siapapun boleh mau masuk menjadi anggota PDI Perjuangan, boleh-boleh saja. Kalau menurut pemahaman saya, kalau dalam satu keluarga, contoh saya, saya ketua di PCPDI Perjuangan, kebetulan istri saya memahamannya mencalonkan ke partai manapannya, ya itu saya dipecat karena saya tidak bisa melidik istri saya. Saya terbuka lebar, tapi syaratnya menjadi talon anggota legislatif maupun bupati wali kota itu harus mempunyai KTA. Dan di situ juga diatur, minimal menjadi anggota partai itu dua tahun, namun semuanya kan tergantung pada ketua umum yang mempunyai hak prioritatif atas mandat Kongres. Tapi, langkah politik Kaesang ternyata banjir dukungan. Kaesang bahkan sudah punya basis relawan yang siap memenangkan dirinya jika maju jadi wali kota Depok. Relawan sanong menang ini kami deklarasikan sebagai wadah perjuangan bersama bagi teman-teman warga Depok seluruhnya yang memang ingin berubahan di kota Depok di 2024 nanti. Kalau secara kapabilitas dengan manajerial perusahaannya beliau yang se-Indonesia Raya ya, saya rasa cukup untuk dan mampu untuk memajukan kota Depok di 2021. Partai Gerindera juga siap mendukung Kaesang jika diperlukan. Sebagai kota yang sedang tumbuh, berkembang, menjadi pusat ilmu, pusat kreativitas, harus dipimpin oleh orang muda yang cukup inovatif, yang cukup kreatif, dan memiliki visi ke depan. Dan kabar akan majunya Mas Kaesang adalah sebuah kabar yang menyenangkan, mengembirakan bagi kegairahan kehidupan di Depok. Mudah-mudahan bisa terwujud dan Gerindera bila diperlukan siap untuk mendukung itu. Partai Keadilan Sejahtera sebagai partai penguasa kota Depok juga ikut angkat bicara soal keseriusan langkah politik Kaesang Pangarep. Munggo, Munggo, Mas Kaesang, dan yang lain anak muda mau masuk politik bagus. Politik perlu darah muda, tapi ingat perlu kualitas dan integritas. Dan kadang-kadang jalan panjang dan mulai dari bawah itu akan membuat seseorang menjadi bijak. Guyon atau bukan, pernyataan Putra Bungsu Jokowi ini jadi gosip politik yang patut ditunggu betul keseriusannya. Sleman, Depok, atau Solo sama-sama mencari pemimpin daerah 2024 nanti. Tim Liputan, Kompas TV